Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesuai janji saya di video sebelumnya saya akan sharing tentang keuntungan usaha jualan es batu rumahan Kemudian akan berbagi tips juga agar jualan es batu laris dan udah pasti ada pembelinya Tipsnya sangat mudah mau tau caranya gimana yuk saksikan video ini sampai selesai Terkadang es batu memang terlihat sepele karena cara membuatnya sangat mudah dan banyak dijumpai dimana-mana Tetapi meskipun terlihat sepele es batu ini bisa membuat kita menjadi seorang jutawan Hal ini karena produksi es batu mempunyai peluang usaha yang sangat besar ya Jadi bagi teman-teman yang ingin berbisnis tapi tidak mau ribet produksi es batu bisa jadi pilihan teman-teman semua Untuk usaha rumahan Karena hampir semua industri kuliner seperti cafe, restoran, warung kecil membutuhkan es batu sebagai pelengkap minuman ya Di daerah tempat tinggal kita aja jumlah bisnis di industri kuliner selalu meningkat setiap tahunnya Jika teman-teman masih pemula dan belum memiliki banyak modal Teman-teman bisa mencoba usaha es batu rumahan dengan modal kulkas yang ada di dapur ya Oke langsung aja bahan yang digunakan untuk membuat es batu yang pertama yaitu air ya Bahan baku es batu tentunya adalah air mineral yang matang atau bisa juga menggunakan isi ulang Demi menjaga kualitas produk, jualan es batu harus menggunakan air yang berkualitas bagus ya Di sini saya menggunakan air isi ulang dengan modal Rp. 3.000 dalam 1 galon ya Jika di warung-warung biasanya harga air isi ulang ini Rp. 5.000 Tetapi ini saya dapat modal Rp. 3.000 karena untuk dijual lagi di warungku Untuk 1 galon jika dibungkus menggunakan plastik 1 kiloan kita mendapatkan 20 buah es batu ya Bahan yang kedua plastik 1 kiloan yang murah ukuran 15x30 ya Dalam satu pack isi 50 plastik Jika kita buatkan es batu mendapatkan 50 buah es batu sangat irit banget Dan untuk harga 1 pack plastik seperti ini harganya Rp. 6.000 ya Jika dibeli di glosiran Tetapi jika beli di warung harganya Rp. 8-9.000 Jadi saya sarankan lebih baik beli di glosiran aja jika buat usaha es batu rumahan Bahan ketiga yaitu tali plastik Di sini saya menggunakan tali plastik ya bukan karet gelang Untuk tali plastik saya tidak pernah beli saya menggunakan tali plastik bekas Biasanya jika saya beli barang di glosiran Kardus barang selalu diikat menggunakan tali plastik Nah bekas tali plastik untuk mengikat barang ini yang selalu saya gunakan untuk mengikat es batu ya Kita cari yang hemat aja untuk mengurangi pengeluaran Caranya mudah banget diikat biasa aja seperti ini 2 kali supaya lebih kokoh Kemudian kita ikat simpul di atasnya seperti ini Dengan cara seperti ini dijamin hasilnya tidak akan netes-netes saat dibekukan Cara seperti ini juga menghemat pengeluaran plastik Jadi saat ada yang beli langsung aja kita beri tidak perlu menggunakan plastik lagi Lebih mudah juga dicantolkan di atas motor Untuk menghemat tempat 1 rak kita isi 6 buah es batu ya dengan cara kita susun seperti ini 4 bagian belakang kita susun lurus seperti ini dan di bagian depan kita tambahkan 2 Untuk kulkas yang saya pakai ini merek LG ya disini ada 5 rak yang isi 6 Kemudian untuk 2 rak di bagian bawah berisi masing-masing 4 pasang es batu ya Sedangkan rak bagian atas space-nya lebih kecil ya Bisa kita isi 4 buah es batu ukuran plastik setengah kiluan dan bisa kita jual dengan harga yang sama Biasanya pembeli lebih suka juga dengan kemasan yang kecil ya karena kalau terlalu besar biasanya tidak habis Ini dia bentuk kulkas LG yang biasa saya gunakan untuk membekukan es batu Jika sudah putih dan bersalju seperti ini Itu tandanya es batu sudah benar-benar beku dan siap untuk digunakan Tentunya siap untuk dijual juga Jika sudah beku biasanya langsung saya pindahkan ke bawah freezer es krim Dan ini khusus buat stok Karena jika kita bekukan menggunakan freezer box seperti ini bekunya lama banget dan memang tidak cocok buat ngebekuin es batu ya Tetapi hanya buat stok aja Di bawah freezer es krim ini bisa muat 50an bungkus es batu Di bawah freezer makanan beku juga saya stok es batu Dan ini sama muatnya sekitar 50an bungkus Jadi di rumah saya pakai 2 box freezer seperti ini tapi saya gunakan bagian bawah aja Dan 1 buah freezer LG khusus untuk ngebekuin total stok es batu buat jualan setiap hari Kisaran 150 plastik es batu ya Saya juga selalu stok di bag seperti ini Jadi jika yang di freezer LG sudah pada beku Saya pindahkan dan saya isi dengan yang baru supaya lebih cepat Jadi usahakan kita selalu stok terus jangan sampai kehabisan ya Supaya tiap ada yang tanya es batu kita selalu ready Dengan begitu kita tidak akan kehilangan pelanggan ya Karena pelanggan sudah lumayan banyak dan jualnya pun sudah kisaran 7-8 tahunan Untuk pendapatan menjual es batu sehari saya menjual kisaran lebih kurang 100 bungkus Dan jika 1 bulan maka lebih kurang 3 juta rupiah ya Penghasilan 3 juta per bulan termasuk lumayan banget ya Karena kerjanya tidak begitu capek dan bisa bikin es waktu-waktu saat kita senggang Untuk 1 freezer jika pembayaran normal itu menghabiskan listrik sebanyak 50 ribu ya Untuk 1 freezer Tetapi karena saya di warung menggunakan listrik subsidi maka lebih ringan pembayarannya Jadi 1 freezer itu terhitung 25 ribu per bulan pembayaran listriknya Selanjutnya target pasar gimana sih supaya memasarkan es batu ini bisa laris dan dijamin pasti laku Ketahuilah bahwa usaha es batu ini tidak akan lekang oleh waktu karena es akan selalu dibutuhkan Jika teman-teman sudah berniat ingin membuka usaha es batu Mulailah dari industri kuliner kecil di sekitar kalian Seperti pedagang jus, pedagang es buah, kemudian pedagang es kelapa muda ya Atau bisa juga pedagang yang lainnya Ajaklah untuk bekerjasama dalam penyediaan kebutuhan es mereka setiap harinya Bila perlu kita jemput bola ya Jadi kita menghantarkan setiap hari ke tempat penjual Bisa juga kita bekerjasama dengan industri bahan makanan beku Terdapat banyak sekali industri penyedia bahan makanan yang dimana kondisinya harus tetap pres dan segar Mereka membutuhkan banyak sekali es batu untuk menjaga suhu bahan makanan tersebut Contohnya saja seperti pedagang di pasar yang menjual bahan makanan hasil laut Seperti ikan, kepiting, gurita kerang, udang, dan lain sebagainya Setiap harinya mereka membutuhkan es batu yang sangat banyak dan membutuhkan suplei secara kontinu Es batu tersebut digunakan untuk menjaga daripada kesegaran bahan makanan hasil laut yang sedang dijual atau disimpan Selain cara yang tadi bisa juga kita berkreasi dalam hal promosi Gunakanlah media sosial dan juga marketplace untuk menjangkau lebih banyak calon konsumen Akan tetapi selalu perhatikan juga kapasitas produksi teman-teman terlebih dahulu Apabila produksi teman-teman tidak sanggup memenuhi kebutuhan konsumen Maka lebih baik teman-teman lebih fokus untuk menaikkan jumlah produksi terlebih dahulu Jualan es batu ini dijamin laris banget dan tidak akan mengalami kerugian Hampir tidak ada resiko ya Kekurangan dari usaha es batu rumahan Ketika musim hujan penjual es batu juga akan mengalami penurunan Akan tetapi penurunan penjualan tersebut tidak akan drastis Karena meskipun musim hujan atau musim dingin penggemar minuman dingin juga masih banyak ya Tips yang terakhir jangan lupa beri tulisan jual es batu seperti ini Atau bisa juga teman-teman buat banner ya Kempelkan di rumah atau di warung seperti ini Dengan begitu tiap orang yang lewat akan tahu bahwa kita menjual es batu Oke demikianlah sharing dari saya seputar usaha jualan es batu rumahan Yang jarang dilirik banyak orang karena dianggap sepili Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua Semoga bermanfaat ya Bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Dadah